Waktu itu persiapanku lebih ke apa ya, pede aja sih, karena memang kuncinya pede, kalau kita mau ngomongin proses seleksi kan tinggal ngikutin alurnya, tapi yang penting pede dulu. Aku kan orangnya agak lupaan, nah itu aku tanggulangi dengan nulis-nulis biasanya, aku manfaatin Google Calendar juga, tiap ada agenda, tanggal berapa, tanggal berapa itu aku tandain biar nggak lupa, bahkan di satu hari agenda itu aku tulis secara spesifik ngapain aja. Aku melihat kalau, oke, kita sama-sama dari Surabaya, harusnya meskipun aku nggak bisa sehebat mereka, seenggaknya aku bisa mencontoh mereka, mencontoh kinerja mereka, aku bisa mencontoh semangat mereka sebagai sesama arek Surabaya dan pengen meninggalkan apa ya, legacy istilahnya. Kalau kata peribahasa kan, harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan budi-budi. Assalamualaikum, ya apa kabar, rek? Melaku-melaku nang Borneo, numpak pesawat lewat dinayo, kenal no aranku Cak Leo, teko paguyupan Cak Daneng, Surabaya. Cakep, welcome back Tribuners to Suara Kawan Jatim with one and only Cak Leo. Apa kabar Cak Leo? Alhamdulillah baik. Ini manggilnya Cak Leo ya, Betul? Oke, ini dari paguyupan Cak Daneng, Surabaya. Wih, mantep. Berarti terjun ke dunia pageant ya, pasti. Mirip kayak gitu. Oh, oke. Bisa dibilang kayak gitu. Boleh dong perkenalan dulu ke Tribuners, silahkan. Ya, perkenalkan saya Cak Leo dari paguyupan Cak Daneng, Surabaya. Wih, keren banget. Dari paguyupan Cak Daneng, Surabaya. Berarti kamu ikutnya nih, Betul? Angkatan 2023. 2023, kemarin ya. Sekarang masih mahasiswa? Masih mahasiswa semester 4. Masih mahasiswa semester 4. Udah ngikutin pageant yang nasional kan ya Cak? Surabaya. Kota, Linggupota. Oh, kota, kota. Gak apa-apa, itu udah kayak bangga banget kan? Enggak, coy. Boleh dong di spil perjalanan kamu dari pertama kali banget ikut dunia pageant sampai hari ini? Oke, jadi pertama kali aku terjun di dunia pageant ini dulu waktu aku masih semester 1 di kuliah. Itu aku mendaftarkan diri di pemilihan duta fakultas. Jadi linggupnya fakultas itu pertama kali aku ikut pageant dan setahun setelahnya aku lihat di pendaftaran Cak Daneng, Surabaya. Aku memutuskan untuk ikut. Oke. Untuk mencoba, tantangan baru bisa dibenarkan gitu. Iya, benar-benar. Jadi pertama kali dari fakultas ya? Iya, dari fakultas. Dari kamus. Oke, terus melihat peluangnya nih kayak, eh Cak Daneng ini oke juga gitu. Iya. Oke, oke, menarik. Terus, selama perjalanan kamu memegang title Cak Leo nih, ini apa saja yang kamu sudah lakukan selama sejak November, betul? Sejak November. Sejak November 2023. Berarti masa jabatannya akan selesai di? 2024, akhir 2024. Akhir 2024. Eh, kenapa tuh? Nanti kita steal di akhir. Nah, selama perjalanan kamu hampir setahun ini, apa saja nih yang sudah kamu lakukan dengan dan untuk Surabaya? Jadi, sebagai seorang duta wisata tentunya, aku bersama 29 Cak Daneng Surabaya lainnya itu mendapat amanah untuk jadi representasinya kota Surabaya kita. Kita jadi wajahnya kota Surabaya, jadi di berbagai acara itu bisa dibilang kita mewakili kota Surabaya. Kita dilebatkan di berbagai acara dan tentunya kebanyakan itu berhubungan dengan budaya dan juga pariwisata Surabaya. Secara langsung itu, secara langsung maupun tidak langsung kita mempromosikan potensi-potensi pariwisata di kota Surabaya. Biasanya melalui konten-konten di Instagram ataupun TikTok. Dan juga, kita juga menjalankan aktivitas pariwisata di Surabaya. Salah satunya yaitu dengan menjadi pemandu wisata atau tour guide di Surabaya. Oke, oke. Nanti lebih fokusnya memang ke budaya wisata gitu ya? Budaya pariwisata, betul. Oh, oke. Memang fokusnya ke sana? Iya. Untuk melestarikan budaya Surabaya, wisata Surabaya, seperti itu? Betul, karena memang pagui pancak daning Surabaya ini ada di bawah naungan disebut para pariwisata Surabaya. Oh, oke. Jadi memang fokusnya ke sana ya? Betul. Tapi ya memberikan edukasi-edukasi juga pastinya? Pastinya. Terutama mengenai budaya Surabaya. Oh, oke. Tadi kamu bilang 29-30 berarti sama kamu ya? Iya. 30 finalis orang, itu terbaginya berapa laki-laki dan berapa perempuan tuh? Karena Cak Daning ini memang berpasangan, jadi di tiap tahunnya ada 30 finalis, 15 pasang, 15 orang Cak, dan juga 15 Neng, 15 cowok, 15 jenek. Oh, separuh-separuh berarti. Oh, menarik-menarik. Eh, tapi kalau ngomongin Cak Daning sendiri, itu kan ada penilaian yang individu juga ya? Iya, ada penilaian individu juga. Oh, jadi nggak semuanya penilaian pasangan? Nggak, nggak semuanya pasangan pasti ada penilaian individu. Oke, oke. Apa tuh kira-kira penilaian individu dan penilaian pasangan? Maksudnya bedanya apa nih? Biasanya kalau individu itu lebih ke apa ya? Ya, keperibadian tentunya. Oke. Dan juga salah satunya ya sebagai duta wisata Surabaya pastinya. Iya, betul. Pasti. Pasti kita dinilai kefasiannya dalam berbahasa Suraboyuan. Oke, contoh boleh. Sambil lihat kamera, silakan. Misalnya kamu lagi mempresentasikan, apa tuh biasanya? Bus Surabaya. Ya, bisa. Boleh, silakan. Yes. Jadi contohnya itu seperti ini ya. Halo, are-are Surabaya. Nah, kesempatan ini aku akan menjelaskan tentang transportasi untuk Surabaya. Jadi transportasi untuk Surabaya itu macam-macam. Ada bus transemanggi Surabaya. Ada bus Surabaya. Banyak, kayak menjangkau area-area yang nggak bisa dilewati. Kalau bus itu ada yang bisa numpah yang jenangnya feeder Surabaya. Oke. Wira-Wiri. Oh, Wira-Wiri itu angkot ya? Iya, yang angkot kekinian itu. Iya, 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 iya. Ada Tribunex, udah pada ngerti belum transportasi Surabaya apa aja? Tadi udah disampaikan sama Cak Leo ya. Jadi ada bus semanggi, ya, Pak. Bus semanggi. Sama warawiri. Warawiri dan juga Surabaya-based. Karena ada dua, transemanggi, Surabaya-based. Nah, apa tuh bedanya, Leo, kalau aku boleh tahu? Beda di rute sih, Kak. Oh, rutanya aja. Kalau Surabaya-based berarti lebih jauh? Oh, nggak beda di rute dari titik start-nya sama finish-nya itu beda. Oh, gitu. Daerah-daerah yang dilewati itu beda. Aduh, ketahuan ya, aku belum pernah naik bis itu. Maaf ya, Kak Leo. Dicoba mungkin baru sekali-kali. Oh, iya, iya. Mungkin ngantor, berangkat ngantor, atau main bisa dicobain. Nggak lewat sih, Kak. Tapi oke, nggak apa-apa. Nanti aku coba ke depannya ya. Siapa tahu, aku juga kepingin naik transportasi umum. Nggak melulu, kena macet ya. Kan dengan naik transportasi umum kita bisa berkontribusi mengurangi macet. Ah, betul. Cacak itu. Itu adalah quote of the day. Jadi, menggunakan transportasi umum akan mengurangi macet. Titik. Itu nggak pakai koma. Ya, oke, oke. Ngomongin P. Jensen sendiri, kamu ada persiapan nggak sih? Kayak sebelumnya kan kamu ikut di fakultas. Sebelumnya berarti SMA nggak ikut ya? Belum pernah SMA. Belum pernah. Jadi benar-benar pertama kali banget itu di fakultas kampus. Di fakultas kampus. Nah, itu tuh persiapan kamu apa aja sih? Bisa dibilang persiapanku itu little to know. Hampir nggak ada persiapan. Oke, oke. Dan kalau dilihat dari beberapa pesaingku waktu itu, kayaknya mereka lebih ada bekalnya, lebih punya bekal daripada aku. Beberapa dari mereka itu sudah banyak prestasi, sudah apa ya, sering ikut program-program besar, ikut acara-acara besar di kampus. sedangkan aku waktu itu masih mabah, masih mudah lah. Masih iye. Iya, iya, iya. Terus, terus, apa yang, maksudnya pembelajaran apa nih? Kayak starter pack-nya kamu untuk ikutan pageant fakultas pada saat itu? Waktu itu persiapanku lebih ke apa ya, pede aja sih. Karena memang kuncinya pede. kalau kita mau ngomongin proses seleksi kan tinggal ngikutin alurnya. Tapi yang penting pede dulu. Itu pun aku mutusin daftar itu agak apa ya, butuh pertimbangan. Dan akhirnya ada beberapa teman yang nyemangatin, bisa kok. Sedang akhirnya pedenya itu terbentuk, akhirnya aku memutuskan untuk daftar. Oh, untuk daftar sendiri kayak iya, enggak, iya, enggak gitu ya? Sempat ada kayak gitu. Oh, oke, oke. Pede aja dulu ternyata iseng-iseng berhadiah ya pada saat itu. Oke, kalau ikutan Cak Daning nih, persiapannya ada beda enggak sama Duta Fakultas? Iya, karena kalau Cak Daning ini kan spesifik dengan budaya Surabaya. Jadi, kita harus mempersiapkan diri kita sebagai seorang arek Surabaya. Entah itu mulai tadi yang bahasa Surabayaan tentunya kita harus lebih mengenal Surabaya dan juga kembali lagi persiapan ke komitmen sih. karena memang di Cak Daning Surabaya ini yang diminta itu komitmennya. Seberapa besar komitmen kita untuk kontribusi kepada kota kita Surabaya. Oke, karena lama ya menjabatnya setahun ya? Ya, enggak sebentar dan juga agendanya pasti banyak. Benar, benar. Eh, kamu struggle enggak sih sama agendanya sendiri? Alhamdulillah sejauh ini enggak karena setiap agenda yang ada itu hampir enggak pernah bertabakan sama jadwal kuliah. dan juga aku di kuliah itu enggak terlalu aktif enggak terkapung di organisasi apa-apa selain Oh, kupu-kupu ya? Bisa dibilang kayak gitu. Aduh, ini enggak baik ya ini kupu-kupu. Kamu harus bersosialisasi lebih nih di kampus. Nah, akhirnya ada wadahnya. Oh ya, wadahnya adalah Cak Daning Surabaya. Oke, mantep-mantep. Terus persiapan kamu untuk melalui agenda yang ya kita bisa bilang sangat padat tapi juga bisa menyesuaikan itu seperti apa? Alhamdulillah di proses karantina enggak bahkan sebelum selama proses seleksi itu aku itu sudah mulai belajar time management. Oke. Ya, mungkin itu sudah harusnya basic skill banget terutama kuliah, kerja. Itu skill time managementku aku asah lagi. Aku kan orangnya agak lupaan. Nah, itu aku tanggulangi dengan nulis-nulis biasanya. Aku manfaatin Google Calendar juga. Tiap ada agenda tanggal berapa, tanggal berapa itu aku tandain biar enggak lupa. Bahkan di satu hari agenda itu aku tulis secara spesifik ngapain aja. Lengkapnya ya? Iya. Biar enggak kelewat. Iya. Oke, menarik. Itu ada tips and trick. Salah satu tips and trick dari Cak Leo Tribuners adalah menulis to-do list ya. To-do list, betul. Supaya kita enggak lupa gitu. Nah, kalau sekarang kan kamu udah punya nih title Cak Leo, itu mengubah hidup hidup kamu enggak selama perjalanan kamu mengikuti pertama kali Cak Daning sampai sekarang? Bisa dibilang iya. Karena dengan aku menyandang julukan atau panggilan Cak Leo, itu aku merasa lebih Suraboyo dari sebelumnya. Oke. Jadi kayak, ini aku banget gitu. Ya, Suraboyo banget lah. Oke, oke. Aku merasa lebih semakin menyatu sama kota kelahiranku sendiri. Aku lahir di Suraboyo, besar di Surabaya. Nah, dengan aku punya panggilan Cak ini, aku semakin merasa cinta dengan Surabaya. Semakin merasa bagian dari Surabaya itu. Apalagi dengan tergabungnya aku di Pagui Panca Daning Surabaya ini, aku semakin dilibatkan di berbagai kegiatan dan juga di berbagai kesempatan untuk kontribusi ke Surabaya. Sembang sih. Oke, menarik. Jadi, pasti tapi ada rasa kayak, aduh, kurat banget ini title Cak Leo ini kayak, aku harus berimpactful terhadap orang sekitar, aku harus membuat konten lebih banyak lagi, kayak gitu. Enggak membanding sebagai suatu beban lebih ke tanggung jawab tentunya, pasti. Karena aku sudah memutuskan untuk gabung di Pak Cak Daning, jadi ya itu sudah istilahnya sepaket lah. Tentu nanti aku akan dapat halal bagus tentunya. Aku bisa memperoleh halal bagus di Cak Daning sebagai gantinya, aku juga harus memberikan apa ya, kerja nyata istilahnya. Kerja nyata? Takut! Iya, oke, jadi impactful itu pasti ya, karena sudah menyandang title Cak tadi itu. dan juga ini, sebagai duta wisata representasi kota Surabaya itu aku merasa ada keharusan dan memang dididik juga untuk gitu sih, ada keharusan untuk bisa jadi contoh untuk teman-teman warga Surabaya dengan menjaga perilaku, tetap dengan menjaga keaktifan di Surabaya, apalagi di sosmed tentunya kan. Betul, betul. Dengan aku jadi Cak Surabaya ini, aku semakin menjaga betul perilaku di sosmed, pastinya, karena nggak hanya sebagai seorang pribadi, aku juga sebagai suatu bagian dari apa ya, organisasi komunitas Cak Dining Surabaya dan juga membawa nama baik kota Surabaya tentunya. Betul, betul. Karena 30 orang itu semua terlibat ya? Iya. Oh, karena punya title itu tadi jadi ya kalau bagi aku cukup berat ya karena harus harus behave itu tadi. harus berimpactful pastinya, harus memberikan edukasi tentang Surabaya kepada orang-orang sekitar, buat turis-turis mungkin atau mungkin orang dari luar kota seperti itu ya? Nggak hanya turis ataupun luar kota tapi juga warga Surabaya. Karena terutama generasi kita ya Kak, itu banyak yang kurang sedar sama potensi pariwisata atau bahkan potensi budaya di daerahnya sendiri. Iya, aku setuju. Nah itu lumayan PR sih. Berkaca dari saya sendiri Cak Leo kadang ada gedung-gedung yang saya masih kurang tahu gitu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi ngomong-ngomong memberi contoh kepada orang sekitar. Kamu sendiri ada nggak public figure yang kayak orang ini nih pageant aku pengen ikutin kayak dia gitu? Kalau dari pageant jujur nggak ada sih Kak. Tapi aku berkaca dari berbagai berbagai tokoh penting Indonesia yang lahiran Surabaya. Ada Bung Karno Bung Tomo dan masih banyak lagi. Aku melihat kalau kita sama-sama dari Surabaya harusnya meskipun aku nggak bisa sehebat mereka seenggaknya aku bisa mencontoh mereka mencontoh kinerja mereka aku bisa mencontoh semangat mereka sebagai sesama Arak Suraboyel dan pengen meninggalkan apa ya legacy kata peribahasa kan harimau meninggalkan belang gajah meninggalkan gading manusia meninggalkan budi begerti Oh nice quote of the day lagi diulangin sekali lagi kamera boleh? Silahkan Gajah gajah mati meninggalkan gading harimau mati meninggalkan belang manusia meninggalkan budi begerti cakep cakep banget itu adalah quote yang kayak mantep banget gitu ya tribuners oke nah kalau ngomongin pageant sendiri boleh gak sih dispel next pageantnya apa nih gitu ada gak sih kita gak usah sebut nama pageantnya tapi kamu ada gak kayak next pageant aku pengen ikutan ini ah gitu sempat kepikiran ada untuk apa ya istilahnya naik ke pageant yang lingkupnya lebih luas oke nah itu persiapannya beda atau kayak sama atau kayak nambah tuh kurang lebih ibaratnya tugasnya itu sama tapi porsinya yang nambah karena dengan naiknya lingkup dari kompetisi yang mau aku ikutin itu pastinya tuntutannya lebih besar saingan-sainganku pasti lebih hebat lebih apa ya istilahnya kalau ibarat gelas itu lebih berisi dan jadi aku harus bisa kecap sama mereka setengahnya aku harus bisa ngimbangi mereka dengan berbanyak bekal contohnya kalau yang wajib itu ya public speaking tentunya manner cara membawakan diri cara supaya terlihat percaya diri tetap terlihat apa ya meyakinkan sebagai seseorang itu betul-betul dan juga penampilan semakin harus bisa bukan soal apa ya ganteng cantik tapi lebih ke merawat diri grooming self-care oke kan pake skinder pake oke ya trihuners itu adalah salah satu tips jadi harus ya gak harus sih gak harus pake skinder tapi kalau pake skinder jadi lebih glowing aja gitu yang minimal apa ya self-care itu tadi ya tiap keluar gitu penampilannya yang rapi wangi seger bener-bener itu nilai plus juga kan jelas dan meninggalkan first impression yang bagus ke orang apalagi kalau kita ada appointment atau janji yang konteksnya profesional itu aku yakin kalau misal kita cukup di beberapa detik pertama orang ngeliat kita kita berpenampilan rapi kita pas di dekat orang itu wangi cara membawakan diri kita bagus itu pasti sudah meninggalkan nilai plus di diri kita yang bakal diingat bahkan setelah kita selesai meeting istilahnya beberapa hari setelah ketemu orang pasti ingat karena first impression itu tadi ya nice oke kalau kamu tadi kan bilang tentang first impression kamu bilang tentang budaya pekerti itu tadi nah contoh nyata di dalam kehidupan kamu apa nih contohnya yang kayak gimana kamu misalkan ketemu orang terus kayak sebulan dua bulan gak ketemu terus kayak eh Leo gitu oh iya ini karena kita di Cak Daneng ini juga diajarkan untuk menjaga penampilan tentunya yang dulunya aku berangkat kuliah atau berangkat sekolah itu ya biasa-biasa aja cuman mandi ya pakai baju rapi cuman bare minimum istilahnya kalau sekarang kan sekarang lebih apa ya lebih plus lagi rambutnya ditata gitu kan rambut selalu rapi selalu pakai parfum misalnya oke oke dan juga skincare gak cuma itu dan juga ya kayak tadi belajar public speaking belajar manner itu beberapa orang yang udah lama gak ketemu itu ngeliatnya kayak beda kayak lebih apa ya lebih ke upgrade daripada yang sebelumnya kayak iya iya kayak loh Leo kamu dulu kayak gini kok sekali jadi kayak gini gitu iya oke oke dulu waktu SMA atau pertama kali kuliah masa-masa pertama kuliah itu orang tahunya aku lebih ke pendiem oh gitu kadang ada yang bilang ansos oke jadi sekarang teman-teman kaget kok bisa aku ada di caning ini yang notabene sosial banget bener-bener iya iya kamu tunjukin kayak hmm kalian yang ngomongin aku ansos ya lihat aku sekarang gitu ini sekarang adalah ajang kamu flexing Leo flexingkan dirimu sekarang juga oke oke jadi emang karena dulu pendiem sekarang lebih ke gebrakan ya ikutan pageant-pageant gini gak mengubah fakta bahwa aku tetap introvert orangnya tetap tutup tapi seenggaknya kalau aku harus berinteraksi sama orang aku gak terlalu apa ya gak terlalu yang ngirit kata aku dulu kalau ngomong itu mesti ngirit kata-katanya oke dan biasanya kalau ngomong itu nadanya datar banget oke jadi dulu kalau aku ngomong mesti kayak gini oke sekarang lebih ada nadanya kalau ngomong lebih jelas jadi orang kan pasti lebih gampang lah ya pahamnya oke nah kalau ngomongin tadi sesuatu yang mengubah kamu nih kalau ngomongin pageant dari Cak Daneng sendiri yang lagi kamu sandang titlenya sekarang seberapa jauh sih Cak Daneng ini mengubah kamu ibaratnya gini kalau yang dulunya kalau dari angka ya misal aku dulu menilai diriku itu 6,5 sekarang karena sudah ditempa di Cak Daneng ini di diberi ilmu baru diberi skill baru aku ngerasa sekarang jadi 7,5 atau mungkin 8 oke cuma naik satu ya itu impactful banget kalau menurut gue oke sorry aku gak bermaksud gitu sih iya impactful satu oke oke jadi 7,5 sampai 8 ya iya oke itu sudah sangat ber impactful untuk kamu nah pembelajaran apa sih yang paling kamu suka banget waktu karantina Cak Daneng komunikasi skill komunikasi dan juga skill komunikasi skill konten cara branding diri ya skill branding diri itu penting banget oke oke mulai dari cara branding di sosmed cara branding di CV oke oke beda-beda ya jadinya oke nah boleh gak sih di skill sedikit pembelajaran komunikasi atau personal branding apa nih yang kamu dapatkan di sana ini jadi yang aku pelajari dulu itu ya tentang first impression gak beda jauh tentang first impression cara networking sama orang cara berinteraksi entah itu personal kayak gini interpersonal atau mungkin ngomong di depan orang banyak dan itu pastinya aku ngerasa itu penting banget yang aku ngerasa waktu aku menerima materi itu kayak oh aku harusnya dapat ini dari dulu coba kalau aku dapat ilmu ini dari dulu pasti aku lebih bagus dari yang aku sekarang oke jadi harusnya sih bisa mendapatkan materi itu di sebelum ikutan pageant jadi bersyukur banget lah bisa ada di Cak Daning oke sebersyukur itu ya eh kalau ngomongin Cak Daning hal apa nih yang paling kamu seneng banget kayak ih aku seneng banget sih misalnya di kelas ini atau di aktivitas ini kayak gitu aktivitas yang paling aku suka itu guiding oke karena disitu aku bisa apa ya mempromosikan pariwisata Surabaya aku bisa main sama orang Surabaya keliling-keliling bareng kan tentunya dan yang aku paling seneng waktu guiding itu misalnya aku lagi jelasin dan ada orang yang nambahin jadi disitu kan ada interaksi oke misalnya jelasin kayak oh disini ada kuliner yang legendaris disini oh iya oh iya Cak itu ada lagi yang enak di daerah sini jadi kan ada interaksi malah nambahin ya lebih kerasa hidup jadi tiap guiding itu oke dan aku suka banget di Cak Daneng ini karena lingkungannya aku bisa satu organisasi satu komunitas sama orang-orang hebat bisa keliatan banget dari alumni Cak Daneng yang sudah istilahnya ada dimana-mana sudah sukses pastinya oh iya oke kalau hal yang paling kamu gak suka apa tuh yang paling gak suka bukan aku gak suka di Cak Daneng tapi yang gak aku gak suka dari diri aku sendiri oke waktu di Cak Daneng itu adalah kadang aku gak bisa menyesuaikan sama apa ya keharusan yang ada di Cak Daneng maksudnya kadang aku itu gak on time oke itu oke ya harusnya kan kita on time iya kadang aku gak on time dan juga kadang aku ngerasa apa ya bisa dibilang ngerasa kayak enggak kurang kurang bagus kalau di Cak Daneng ini karena kurang puas lah ya bukan gini Cak Daneng kan isinya orang-orang hebat orang-orang pilihan tentunya tapi kadang aku ngerasa ini beneran ini aku bisa masuk disini oh amaze iya iya padahal aku masih segini loh iya kok bisa aku disini oh oke oke aduh aku tuh masih sebiji jagung kalau sama orang-orang hebat ini itu kayak gak sebanding gitu ya iya ikan kecil di kolam besar oh iya aku takut dimakan ikan lain gitu ya oh iya menarik sih itu tadi plus dan minusnya iya oke nah Cak Daneng ini kan ada karantinanya karantinanya berapa lama BTW? satu minggu oh seminggu itu diinapkan di sebuah hotel gitu? iya di hotel dan disitu kita ada materi ada aktivitas yang pastinya fungsinya untuk pembekalan kita entah itu pembekalan untuk grand final dan juga pembekalan sebagai kota wisata pastinya oke itu selama karantinanya berarti kan kamu kan kuliah itu gimana dong cara bagi waktunya time management tadi? bersyukurnya karena Cak Daneng ini di bawah dinas jadi ada surat izin yang ada surat izin jadi meskipun aku belum bisa gak bisa hadir di perkuliahan selama waktu karantina itu tapi tetap apa ya aku gak dihitung absen jadi tetap ada izinnya enak ya tapi itu jangan ditangkap sebagai suatu privilege untuk bolos tapi bukan karena memang suatu kewajiban aja sih karantina tapi kan berimpactful makanya jadi kan berimpactful ke kampus juga kan maaf tadi aku bukan happy karena polosnya oh iya dibantu sama dinas gitu sorry oke kan kamu tadi bilang setahun menyandang cak leo nih ya dari november sampai akhir 2024 itu tuh kenapa kalau boleh tau ya boleh gak disepil karena setiap tahun pasti ada pemilihan baru ya kan kalau kata orang setiap orang ada masanya setiap masa ada orangnya jadi cak daning ini akan selalu beregenerasi setiap tahunnya dan merekrut 30 arek suraboya hebat lagi setiap tahunnya oke kapan tuh kalau boleh tau akhir 2024 aduh gak boleh disepil ya bulannya aduh mohon maaf tribuners nanti pasti akan ada infonya kan pasti dimana tuh infonya pantengin aja IG cakning yaitu at cakning sby disitu ada info-info tentang kegiatan kami ataupun ya ke aktivitas kami selama jadi cak daning suraboya ini plus itu tadi ya openingnya yang 2024 tribuners nah boleh gak sih dikasih tau ke tribuners persiapannya apa sih yang harus disiapkan untuk diri sendiri kalau mau mengikuti cak daning oke untuk arek-arek suraboya persiapkan diri kalian kalau misalnya teman-teman mau jadi cak daning suraboya pastikan teman-teman asli arek-asli suraboya ktp suraboya dan juga bisa bahasa suraboyan pastinya itu dua yang paling penting aja dulu oke dan umurnya 18-24 tahun jadi kita memang fokus untuk anak muda untuk arek-arek suraboya yang berumur 18-24 tahun tungguin PCNS PCNS 20-24 iiii ngeri oke nah boleh gak sih dikasih saran untuk anak-anak muda yang baru ingin terjun ke dunia pageant atau lagi menekuni dunia pageant apa aja sih saran dari cak Leo silahkan yang pertama itu mindset dulu bener mindset kalau kalian itu bisa jadi sesuatu jadi jangan merasa kalau wah ini terlalu besar buat aku ya terlalu besar untuk teman-teman atau enggak coba aja dulu dan juga pasti ada orang-orang terdekat kita yang mendukung kita entah itu teman entah itu keluarga dan juga percaya diri kembali lagi berhubungan sama mindset itu percaya diri dan yang paling penting adalah setiap teman-teman mau daftar kompetisi duta atau pageant pastikan teman-teman pahami dulu tujuan dari pageantnya karena kan tiap pageant dari judulnya aja kita bisa lihat mereka bergerak di mana entah itu lingkungan entah itu wisata seperti Cahadaneng atau yang lain-lain jadi bekalnya itu tergantung sama tema dari pageantnya itu sendiri fokus dari kompetisi pageant itu sendiri oke boleh enggak sih dikasih pantun terakhir ini untuk penutup mikirkan dia maaf ya maaf ya Leo mikir tuh oke ya udah nemu nih eh tak kasih 5 detik enggak apa-apa bisa oh sudah sudah ada oh sudah ada oh boleh wah silahkan di tiup-tiup melaku-melaku nang dinoyo ojolali lewat tunjungan kayak KB are-are Surabaya semangat dadio panutan eh cakep thank you tributan sudah stay sampai di menit-menit terakhir saya ingat dan pastinya bersama saya Leo pamit undur diri terima kasih sampai jumpa di SKJ berikutnya selamat menikmati